ya untuk membedakan mana yang lebih praktis teman-teman misalkan dengan plastik seperti ini plastik seperti ini biasanya susah dibawa dan ngisinya juga lama lalu dalam proses penanamannya biasanya dipencet dari bawah dan juga bekas polybagnya ini akan menjadi sampah teman-teman nah juga ada juga perbandingan lain yaitu menggunakan aquaglass teman-teman nah menggunakan aquaglass ini kelemahannya dalam menyobek tutupnya nih biasanya lama teman-teman dan juga di bawahnya harus kita bolongi lagi nah juga sama dengan potray teman-teman kalau potray itu, itu susah juga dalam membawanya jadi kalau potray kita harus menyemainya di kebun nah tapi berbeda dengan ini ini menyemai di rumah juga bisa teman-teman ini proses menyemai seperti ini ini ada tiga kemudahan teman-teman proses membuatnya mudah proses membawanya juga mudah dan juga proses penanamannya juga mudah nah pada video kali ini admin akan share ke teman-teman semua bagaimana cara kita menyemai dengan menggunakan daun seperti ini bisa menggunakan daun karet bisa menggunakan daun singkong seperti yang admin lakukan pada video-video terdahulu dalam proses menyemai dengan menggunakan daun singkong oke teman-teman dalam proses ini sangat mudah sekali teman-teman teman-teman cukup siapkan tanah bisa dengan tanah hangus seperti ini tanah yang berkasih kita membakar sampah-sampah rumput bisa kita ambil teman-teman lalu kita siapkan polybagnya teman-teman ini bisa menggunakan daunan teman-teman daun karet, daun singkong juga bisa teman-teman lalu kita tambahkan seperempat atau tiga puluh persen dengan pupuk kompos teman-teman artinya tanah hangus dua bagian satu bagian tanah kompos ya teman-teman pupuk kompos jadi kita aduk tanah hangus beserta abu, arang kalau misalkan ada pada tanah hangus itu kita aduk bersama pupuk kompos ya nah dalam prosesnya sangat mudah sekali teman-teman kalau teman-teman kurang teman gunakan dua lembar daun dua lembar daun dalam proses ini bisa teman-teman gunakan nah usahakan tanah yang kita buat itu lembab ya teman-teman artinya menempel pada daun ini akan lebih mudah dalam proses pembuatan polybag menggunakan daun polybag menggunakan daun ini sudah admin praktekkan tahun lalu teman-teman dengan menyemai cabai teman-teman menyemai cabai saja bisa teman-teman apalagi menyemai timun ya nah jadi cukup mudah prosesnya seperti ini tanahnya kita masukkan ke dalam daun lalu kita bulatkan dan kita tutup lagi menggunakan tanah teman-teman supaya permukaannya lebih rata teman-teman ya di dalam polybag ini biasanya abin 20 benih bisa masuk teman-teman 20 kadang 25 tergantung besar kecilnya kadang juga ada yang 30 teman-teman nah usahakan tanahnya ini bisa dikepal seperti ini lalu kita tinggal gulung dengan daun ya seperti membuat dadal gulung seperti itu lalu kita simpan pada besek teman-teman praktis bukan seperti ini teman-teman ya ini nanti abin akan share ke teman-teman semua seperti apa juga perkembangannya dan ini cuma 3 hari teman-teman proses ini cuma 3 hari sudah sepron teman-teman menggunakan media tanam seperti ini yaitu tanah tanah hangus ya kalau bisa ya teman-teman tanah yang bekas kita membakar rumput lalu dicampur dengan pupuk kompos ya pupuk komposnya 30% tanah hangusnya 70% beserta arang dan abu ya di dalam tanah hangus itu tentu ada arang juga ada abu juga ada dan kita campurkan bersama pupuk kompos 30% ini sangat praktis sekali ini bisa dalam 1-2 hari kita simpan di tempat yang teduh lalu untuk 3 hari setelah sepron bisa kita pindahkan keluar untuk mendapatkan sinar matahari karena kalau misalkan kita simpan di dalam rumah saja atau di tempat teduh saja benihnya akan panjang teman-teman batangnya itu akan panjang biasanya kalau kita tidak tempatkan pada sinar matahari langsung nah sekitar jam 11 atau jam 10 kita teduhkan lagi teman-teman atau praktisnya kita tutup dengan plastik ya teman-teman atau paranet ya bagian atasnya cukup simple seperti ini teman-teman kita tinggal masukkan benihnya lalu kita tinggal tutup dengan tanah kembali teman-teman ya untuk teman-teman yang menyimak video Maman Adajai Channel dari beberapa waktu lalu ini admin tutup dengan sarang rayap yang dicampur tanah lokal ya teman-teman jadi ini sebagai testimoni dari keampuhan sarang rayap teman-teman jadi bisa teman-teman lihat nanti setelah 3 hari proses menyemai seperti ini dengan ditutup menggunakan sarang rayap nah untuk sarang rayapnya sarang rayap yang di dalam saja ya teman-teman yang berwarna putih kecoklatan itu itu yang hanya kita gunakan lalu dicampur dengan tanah lokal nah setelah dibuat seperti ini teman-teman bisa siram supaya tanahnya basah ya teman-teman supaya lembab nah ini hasil setelah 3 hari teman-teman seperti ini Alhamdulillah sepron cuma 3 malam ya teman-teman 3 malam sudah sepron dan admin akan buktikan ke teman-teman semua proses penanamannya sangat mudah teman-teman kita tinggal gali lubang seperti ini apakah polybagnya harus dibuka jawabannya tidak teman-teman polybagnya tidak dibuka teman-teman polybagnya langsung kita masukkan ke lubang tanam teman-teman ini Alpin akan perlihatkan kita buat lubang lalu benihnya kita masukkan plus polybagnya teman-teman jadi tanaman tidak akan stres teman-teman tanaman akan langsung beradaptasi dengan lingkungan akarnya akan segera tumbuh teman-teman berkembang dengan cepat karena daun pada polybag ini akan lapuk dengan sendirinya teman-teman terlebih kalau kita menggunakan pupuk organik mantap bukan teman-teman mantap apa mantap ya mantul sekali teman-teman kita tinggal siram tanaman kita teman-teman oh iya teman-teman ini tidak untuk timur saja teman-teman bisa teman-teman praktekan pada menyemai semangka menyemai melon seperti itu ya atau mungkin teman-teman kalau mau praktis menyemai cabai juga bisa teman-teman admin sudah buktikan beberapa burung yang lalu satu tahun yang lalu admin sudah buktikan menyemai cabai pun bisa teman-teman artinya polybag ini tahan lebih dari satu bulan teman-teman asal menggunakan besek ya asal disimpannya di besek ya teman-teman dan tentu tidak besek saja teman-teman bisa menggunakan kotak polybag seperti teman-teman sahabatan yang lainnya teman-teman ya kita tinggal siram-siram saja seperti ini setelah ditanam polybagnya tidak usah kita bongkar-bongkar teman-teman kita tinggal buat lubang lalu kita masukkan benihnya plus polybagnya teman-teman ya sangat praktis sekali kita tinggal ambil bibitnya lalu kita tinggal masukkan ke lubang tanam teman-teman tanpa harus membongkar polybag tidak akan menjadi sampah ya seperti polybag plastik polybag plastik itu biasanya kalau sudah ditanam diabaikan pentani ya tidak dipakar dan itu akan menjadi sampah berserakan pada media tanam inilah keunggulan dari polybag daun singkong atau daun karet teman-teman selamat mencoba semoga teman-teman berhasil dalam prosesnya oke teman-teman untuk yang belum like silahkan like untuk yang belum subscribe silahkan subscribe terima kasih sudah menyaksikan sampai ketemu pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati